Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama Ngabolang Receh Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah klik tayangan ini Saat ini Ngabolang Receh sedang berada di sasiun kereta api pada larang DOP 2 Bandung Sudah sangat bagus sekali ternyata teman-teman ya Sasiun kereta api pada larang saat ini antar peron, antar emplasmen atau menuju jalur kereta api Menggunakan skybridge seperti ini Tujuannya tentu saja untuk keamanan, kelancaran, serta kenyamanan, serta operasional kereta api Teman-teman di sebelah kanan adalah jalur kereta cepat Jakarta Bandung Dimana sasiun kereta api pada larang ini sudah terintegrasi langsung Untuk perjalanan antara kereta api dan kereta cepat Jakarta Bandung Kalau sungkan teman-teman bisa tanya dulu ya ke petugas Keluar pak Nah jadi kalau teman-teman bingung mau keluar atau mau terus ke jalur kereta cepat Jakarta Bandung Teman-teman tinggal tanya saja kepada petugas yang sudah standby di sasiun kereta api pada larang Bagus sekali ya teman-teman sekarang Nampak mewah, megah Nah sekarang kita turun menuju pintu keluar sasiun kereta api pada larang Sahdu sekali ya teman-teman disini Masih pagi ya Baru sampai dari kereta api komuter Bandung Raya Ngabulang Receh naik dari Purwakarta dan turun di sasiun kereta api pada larang Ini Ngabulang Receh mau lanjut keluar stasiun dulu ya Walaupun nanti bakalan lanjut naik kereta cepat Jakarta Bandung Kita akan lihat dulu teman-teman ya situasi di depan stasiun kereta api pada larang Daub 2 Bandung Nah teman-teman kita jalan terus ya dari peron 1 ya jalur 1 Disini ada pintu keluar menuju halaman stasiun kereta api pada larang Lumayan ya teman-teman masih pagi Jadi cuacanya masih segar Walaupun ya Bandung lebih adem ya daripada Purwakarta Tuh teman-teman ya Baru jam 6.30 Stasiun pada larang Kita keluar lewat pintu sebelah kanan ya Dari arah menuju kereta ke Bandung teman-teman Nah kita keluar dari pintu ini Untuk menuju halaman stasiun kereta api pada larang Sudah sampai di depan stasiun kereta api pada larang Wah koridornya juga sekarang sudah berbeda Halaman yang luas untuk drop ya Untuk drop penumpang disini Untuk parkiran Nah ini pintu masuk menuju stasiun kereta pada larang Kita jalan terus ke arah depan teman-teman ya Karena ini kita akan melihat integrasi apa saja yang sudah ada di stasiun kereta api pada larang Di kawasan Daub 2 Bandung Luas teman-teman ya Viewnya bagus sekarang Lebih rapi Kita lanjut jalanin lagi teman-teman ya Karena ngebulan receh penasaran disini ada moda transportasi apa saja yang sudah terintegrasi dengan stasiun kereta api pada larang Nah di depan ini adalah stasiun kereta cepat pada larang Tapi ngebulan receh tidak langsung ke sana dulu ya Tuh seperti ini teman-teman ya Nempel mungkin ya Sedikit nempel Tapi tetap terpisah dengan kereta api dan kereta cepat untuk stasiun di pada larang Nah itu jalan masuk ke stasiun kereta cepat pada larang Kita akan melihat kawasan sekitar pada larang Nah ini tampak dari depan stasiun kereta cepat pada larang teman-teman Seperti perahu terbalik ya Kalau kita lihat desain dari stasiun kereta cepat pada larang ini teman-teman Ada skybridge Nah penampakan dari stasiun kereta cepat pada larang seperti ini teman-teman Ini ada 3 lantai kalau tidak salah Dan ini adalah moda transportasi lain yang sudah terhubung dengan stasiun kereta api pada larang Sekaligus kereta cepat pada larang Jadi teman-teman ya Tidak akan kesulitan Yang mau lanjut atau menuju ke stasiun pada larang Dari stasiun kereta api pada larang Banyak bis disini Jadi kalau teman-teman tidak mau naik kereta Bisa naik angkutan bis kota seperti ini Ini Bandung bis ya Atau apa ya itu teman-teman ya Itu sampai alun-alun teman-teman Kalau saya lihat perjalanannya mungkin setengah jam sekali Nah teman-teman kita lanjut ke area stasiun kereta cepat pada larang Ternyata di depan ini sudah ada layanan untuk pelanggan calon penumpang stasiun kereta cepat pada larang Termasuk mesin tiket otomatis Jadi teman-teman di halaman ini Atau tidak usah masuk dulu pun juga Sudah bisa booking tiket kereta cepat Jakarta Bandung Yang sudah tersedia di depan stasiun kereta cepat pada larang Nah kalau teman-teman sudah punya tiket Teman-teman naik lagi ya Dari sini naik lagi Menuju ke ruang tunggu Atau sebelumnya teman-teman Untuk ke pemeriksaan tiket Berada di lantai 2 tentunya Ada 2 tipe tangga disini teman-teman ya Ada yang menggunakan tangga berjalan otomatis seperti ini Ada juga yang menggunakan tangga manual Nah berangkatnya bakalan coba dua-duanya Oke kita lanjut naik ke lantai 2 teman-teman ya Untuk menuju ke tempat pemeriksaan tiket Nah ini gak pula receh Coba untuk menggunakan tangga manual seperti ini Jadi teman-teman yang masih kuat ya Kalau misalnya situasinya padat atau banyak penumpang Jadi bisa menggunakan tangga manual seperti ini Jadi diutamakan atau diprioritaskan untuk teman-teman yang sangat membutuhkan sekali ya Kita akan lanjut lagi Di sini standnya banyak teman-teman Jadi tidak akan kelaparan atau kehausan Karena banyak tempat atau stand untuk jualan makanan dan minuman Termasuk di sini juga ada mesin ATM Banyak sekali lengkap sekali di sini teman-teman Suasananya lega, luas Udaranya juga sangat sejuk sekali Dan kita akan menuju ke Peron Ke Reta Cepat, Jakarta, Bandung Like video ini Kita lanjut video berikutnya Terima kasih